kemudian untuk contoh soal yang berkaitan dengan 2 kawat lurus panjang kita ambil ada 2 kawat A dan B diletakkan sejajar pada jarak 8 cm satu sama lain berarti ini jaraknya 8 cm tiap kawat dialiri arus sebesar 2 ampere berarti I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere mu nolnya 4 V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter maka induksi magnetik di titik P yang terletak di antara kedua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A berarti titik P ini dari sini ke sini itu 2 cm dari kawat A adalah berarti kalau ini 2 cm berarti jarak dari sini ke sini 6 cm dari gambar kalau kita gambar ulang jadi ada gambar I1 dan ini adalah gambar I2 ini titik P nya di sini dekat dengan kawat 1 yang jaraknya adalah 2 cm yang ini 6 cm yang ini 6 cm kita tinjau di sini maka induksi magnetik yang dekat dengan I1 ini silang yang ini bulat bulat yang di sini bulat 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 yang ini silang 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 berarti induksi magnetik di titik P itu memperoleh induksi magnetik dari kawat 1 dan induksi magnetik dari kawat kawat 2 kita uji dulu besar induksi magnetik dari kawat 1 dulu BP1 sama dengan mu 0 dikali I1 per 2 V A1 berarti ini A1 nah A1 ya jadi sama dengan mu 0 nya 4 V kali 10 pangkat minus 7 I nya ini 2 ampere dikali 2 terus 2 V dikali A A nya 2 cm 2 kali 10 pangkat minus 2 meter 2 cm ke meter ya 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter ini kita coret 2 ini coret lagi jadi hasil BP1 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 tesla ya karena yang ini ini ya 10 pangkat minus 2 ini kan menjadi plus ya jadi 10 pangkat minus 7 tambah dikali 10 pangkat 2 ya hasil akhirnya nanti 10 pangkat 5 tesla BP1 untuk BP2 nya sama dengan mu 0 dikali I2 2 V kali A2 yang besarnya 4 V kali 10 pangkat minus 7 dikali I2 nya 2 2 V A2 nya 6 cm 6 x 10 pangkat minus 2 meter ini coret 2 2 coret ini 3 jadi hasil akhirnya BP2 nya sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat minus 5 tesla kalau kita lihat maka BP1 itu lebih besar dari BP2 BP1 silang BP2 bulat berarti nanti arah induksi magnetiknya masuk bidang jadi ini BP ini arah masuk masuk bidang sudah itu kita kurangkan besarnya jadi BP itu sama dengan BP1 dikurang BP2 BP1 BP sama dengan BP1 nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 2 per 3 kali 10 pangkat minus 5 hasil akhirnya 1 per 3 jadi 1 per 3 kali 10 pangkat minus 5 tesla 1 per 3 kali 10 pangkat minus 5 tesla jadi ini tidak ada jawabannya tidak ada jawabannya selanjutnya tentukan soalnya seperti ini sekarang tentukan besar dan arah kuat medan di titik P maksudnya besar induksi magnetik di titik P nya berapa dari gambar berikut terima kasih di titik P Terima kasih.